Kami berusaha mengupayakan segala sesuatu yang memang real gitu, konteksnya real, pembelajarannya real, bagaimana sesuatu yang bisa menghasilkan keluaran yang lebih baik gitu, nah itu kami tawarkan, nah anagensi itu suka hal-hal yang menarik gitu, misal Pak nih, sekarang era digital, dia itu mereka suka, ah kampus yang lebih banyak online, itu tidak bisa dipungkir ya, misal Gordon, Gordon kita bisa bikin alatnya gitu, robotnya remotnya, Gordon bisa di ini sendiri, di kontrol dari sini, ya alat mesin pembuat kopi, pencetak foto, dan sebagainya macam, dan untuk dari segi robotik ya Pak, Handayan selalu mewakili Makassar gitu, dari tingkat nasional juga gitu, ini saya punya beberapa mekanisme beasiswa nih, kalau mau gabung di Handayan itu cukup mudah, kalian bisa datang langsung ke kampusnya, kalian juga bisa datar secara online, di www.pmb.handayan.is.ac.id, nah untuk beasiswanya itu, kami memang menawarkan 4 macam beasiswa Pak, jadi kalian udah mulai 1 juta rupiah saja, sudah kuliah gitu, 1 juta rupiah saja kalian sudah mulai kuliah, apalagi kami membuka prodi baru, di pendidikan teknologi informasi dan kewirausahaan itu, gratis semester, kami hadir menjadi perguruan tinggi yang ingin menghasilkan lulusan yang berintegritas ya, menjadi entrepreneurship, social entrepreneurship, dan technopreneurship gitu, jadi saya ingat tagline-nya Handayan itu Pak, apapun cita-citanya, Handayan jawabannya. Baik para penonton Youtube Berita Kota Makassar, kembali lagi dengan saya Handi Rustan di program Ranarus, untuk kanal 1 Informasi 4 Media, bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Kali ini kita akan membahas tentang teknologi informasi. Karena kita tidak bisa pungkiri, digitalisasi telah menyentuh semua sendi kehidupan di tengah masyarakat. Yang akan membincang tentang hal ini, bukan orang sembarang, karena dia memang seorang akademisi dan bergelut di bidang ini. Langsung saja dengan Memi Pratiwi. Assalamualaikum Ibu Memi. Assalamualaikum Pak. Terima kasih sudah datang di Berita Kota. Iya, terima kasih juga undangan nih. Ibu Memi ini adalah Ketua Jurusan Teknologi Informatika. Lebih tepatnya ke Manajemen Informatika. Manajemen Informatika di Universitas Handayani. Iya, betul. Bagi Anda, penonton Youtube Berita Kota yang mungkin berkuliah di sana, Anda layak menonton perbincangan ini. Atau Anda ingin sementara ini mencari-cari tempat berkuliah yang mendalami tentang informatika, Anda layak menonton ini. Langsung saja dengan Ibu Memi. Memi, mungkin bisa dijelaskan dulu sekarang seperti apa sih sebenarnya peran digitalisasi itu mungkin teknologi informasi juga di kekinian. Jadi sekarang tuh Pak, kita lagi ada di era 4.0 ke 5.0. Artinya sekarang kita tidak bisa menafik bahwa peran digital ini penting dalam tatanan kehidupan kita. Kenapa? Pertama, sekarang orang mau kemana? Gunakan media sosial. Dia pesan gojek, dia gunakan teknologi. Digunakan artinya ada sistem informasi dalam situ. Jadi memang perannya itu sangat membentuk masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terutama dalam bidang bisnis. Dulunya kita mungkin, Pak, berbisnis itu mungkin dari mulut ke mulut, tatap muka, atau hanya sekedar jualan di pasar ya. Yang konvensional. Iya, konvensional sekarang. Ngetik di jari aja, kita udah bisa nge-share jualan kita. Selanjutnya, lewat itu, bisnis kita juga bisa jalan dari berbagai aspek gitu kan. Jadi, peran digitalisasi ini penting sekali dalam tatanan kehidupannya masyarakat, khususnya dalam dunia bisnis gitu. Oke, itu tadi peran. Lalu kemudian, kalau kita melihat lagi bahwa potensi itu ada, potensi bahkan cukup besar. Seperti apa sih potensi itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Nah, potensi dalam memiliki, menyukai, mempunyai, dan memanfaatkan teknologi itu sangat besar sekali. Di era sekarang, kita sekarang banyak dibantu perannya dari dunia teknologi. Nah, sama hal ya dengan sekarang yang kita lakukan ini, Pak. Ini adalah salah satu perbincangan yang menarik gitu, podcast. Kita dibantu oleh beberapa alat teknologi, beberapa sistem informasi guna untuk mengangkat berita kita. Itu salah satu perannya. Jadi, perannya memudahkan kita dalam mengakses informasi ya kan. Yang kedua, dalam digital. Itu juga berperan dalam meningkatkan pendapatan kita. Khususnya misalnya pendapatan bagi sektor UMKM. Sekarang tuh, Pak, UMKM, usaha mikro kecil menengah, dari hal yang kecil saja mereka sudah menggunakan digital. Bahwa jalan-jalan deh ke UMI. Saya alumni UMI juga. Saya ke UMI pada saat itu, saya lihat nih, pentol yang biasa saya beli. Lah, dia udah punya barcode gitu. Jadi, saya bilang, wow, berarti peran teknologi informasi, peran digital market ini, peran pemasaran lewat digital ini sangat mempengaruhi segmen pasar. Mempengaruhi juga orang-orangnya. Awalnya mungkin kita cuma membayar pakai uang ini kan, langsung. Wow, sekarang kita sudah barcode. Jadi, kelihatannya betul-betul era digital itu mempengaruhi aspek sisi manusia gitu kan. Dan itu mungkin dilihat oleh teman-teman akademisi sebagai bagian dari upaya juga untuk bagaimana caranya bisa menghasilkan luaran-luaran yang memang menguasai itu. Betul, jadi kebetulan saya juga seorang dosen, seorang akademisi dan tadi sudah disebut bahwa saya ketua Prodi. Ya, benar sekali khususnya saya di bidang saya itu memang dalam kurikulumnya kita itu membuat anak-anak bagaimana menguasai informasi begitu. Khususnya di Prodi saya menajemen informatika bagaimana meng-compare atau menggabungkan manajemen dan sistem informasi gitu. Jadi, itu mungkin sedikit. Jadi, perannya dalam dunia kampus. Oke, biasanya kan anak-anak sekarang milenial, gensi dan semacamnya itu kan sudah menguasai itu. Dan tentu untuk sebelum mereka masuk ke kampus, mereka tentu sudah bisa mengoperasikan segala macam yang berbau digital ini. Nah, bagaimana pihak kampus melihat ini dan apa yang coba ditawarkan kepada mereka? Jadi, sekarang anak gensi itu adalah generasi yang tidak mau ribet, Pak ya. Itu salah satu ciri khas gen Z. Jadi, mereka memiliki pola pemikiran dan pemecahan masalahnya sendiri. Beda dengan kami gen milenial atau generasi boomer sebelumnya gitu. Karena gen si itu, cara pemecahan masalahnya itu tidak sama seperti kita. Dia yang dorong memiliki banyak akar ya. Kalau kita terberunut gitu kan. Nah, yang perlu ditawarkan adalah anak gen si itu suka segala sesuatu yang harus diyakinkan. Misal nih, bahwa peran teknologi di prodi ini memang seperti ini. Kurikulumnya seperti ini dan output keluaran lulusannya seperti ini. Anak gen si itu selalu butuh pembuktian yang nyata gitu. Dan anak gen si itu susah-susah gampang, Pak, dipengaruhi. Jadi, karena saya bergelet dengan anak-anak mahasiswa yang baru dan sebagainya macam. Memang pada dasarnya itu anak gen si itu memang harus diyakinkan lebih ini. Karena mereka memiliki pemikiran mendasar tersendiri. Lalu kemudian kalau merespons kondisi seperti itu. Apa yang dilakukan oleh pihak kampus, pihak perguruan tinggi, khususnya mungkin di jurusan ibu ini. Untuk bagaimana mereka ini bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari mereka yang harapkan. Nah, gitu. Jadi, itu tantangan tersendiri buat perguruan tinggi khususnya ya, Pak. Jadi, seperti saya bilang tadi bahwa gen si itu suka pembuktian dulu, ya kan. Jadi, kami berusaha mengupayakan segala sesuatu yang memang real, gitu. Konteksnya real, pembelajarannya real. Bagaimana sesuatu yang bisa menghasilkan keluaran yang lebih baik, gitu. Nah, itu kami tawarkan. Nah, anak gen si itu suka hal-hal yang menarik, gitu. Kalau misal Pak nih, sekarang era digital. Dia itu mereka suka, ah, kampus yang lebih banyak online. Itu tidak bisa dipungkir, ya. Karena gen si itu suka. Kenapa? Makanya, mungkin aturannya sekarang ada banyak kuliah yang hybrid antara online dan offline. Karena mereka pada dasarnya tidak suka yang ribet, gitu. Jadi, kita bentuk pertama yang dilakukan dari pihak kampus adalah memberikan pelayanan yang baik, gitu. Pelayanan yang baik, dan memberikan rasa nyaman bahwa perguruan tinggi atau jurusan yang dipilih itu sudah benar, sesuai dengan minat, bakat, dan hatinya mereka, gitu. Kalau begitu, saya mencoba menangkap satu kuncinya adalah menawarkan perkuliahan secara daring, ya. Dan itu dilakukan, kalau bisa mungkin persentasinya seperti apa, kalau misalnya online-nya lebih banyak dibanding offline. Atau seperti apa di sana? Jadi, kalau di perguruan tinggi saya itu, Pak, ada online, ada offline, ada hybrid, kan ya. Karena ada kelas sabtu, minggu, dan kelas eksekutif, gitu kan. Itu ada persentase tersendirinya, gitu. Tergantung dari pembagian persentasenya. Cuman, anak-anak sekarang itu memang pada dasarnya kita sudah kasih pilihan bahwa mereka mau di kelas mana? Di kelas sabtu, minggu, kelas ekstensi, atau kelas regular. Dan masing-masing penjelasannya mengenai mekanisme perkuliahannya itu sudah kami jelaskan dan tawarkan. Oke, lalu kemudian, itu kan sudah ada proses-proses yang secara bertara. Lalu kemudian, apa kira-kira yang bisa menjadi bekal bagi mahasiswa ini bila kemudian mereka sudah menyelesaikan kuliahnya? Ya, tentu saja kami hadir menjadi perguruan tinggi yang ingin menghasilkan lulusan yang berintegritas. Menjadi entrepreneurship, social entrepreneurship, dan techno-preneurship, gitu. Jadi, saya ingat tagline-nya Handayani itu, Pak. Apapun cita-citanya, Handayani jawabannya, gitu. Ya, gitu. Jadi, itu sudah mencakup, gitu. Jadi, kami memang dalam merespon perkembangan saman, ya, diimplementasikan lewat kurikulumnya. Sehingga menghasilkan output lulusan yang sesuai dengan bidang dan prodinya masing-masing, gitu. Kalau begitu, saya penasaran sih sebenarnya, Ibu Memi ini. Kalau misalnya, mereka kuliah di sana, model praktiknya seperti apa sih? Jadi, praktiknya itu banyak, Pak. Misalnya, di Handayani itu kan ada beberapa prodi. Yang pertama, nih, ada prodi teknik informatika, sistem komputer, ada sistem informasi, ada manajemen informatika, ada hukum, kewirausahaan, dan pendidikan teknologi informasi. Kami juga ada kelas S2-nya, gitu. Nah, kalau untuk model praktik itu ada lab, Pak. Jadi, misal di sistem komputer, mereka itu anak-anak yang masuk dalam prodi ini memang diarahkan untuk mampu, misal membuat robot, membuat alat, dan sebagainya macam. Jadi, kayak, misal nih, misal Gordon, Gordon, kita bisa bikin alatnya, gitu. Remote-nya, remotenya. Gordon bisa di-init sendiri. Di-control dari sini. Ya, alat mesin pembuat kopi, pencetak foto, dan sebagainya macam. Dan untuk dari segi robotik, ya, Pak, Handayani selalu mewakili Makassar, gitu, dari tingkat nasional juga, gitu. Iya, kalau dari segi robotik, dari, dan lab-labnya itu banyak, ada lab komputer, lab, apa namanya, daring, ada lab bahasa, gitu kan. Terus, kalau dari sisi ilmu sosial nih, Pak, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial kan, saya ada kewirausahaan, ada hukum, dan ada administrasi publik. Nah, kebetulan di hukum itu, kita sudah punya, apa, lembaga hukumnya Handayani tersendiri. LBH-nya, lembaga bantuan hukum. Ada juga, saya dengar, drone, ya? Drone. Di situ, mereka ikut kompetisi drone, gimana, ya? Iya, iya, jadi, kalau untuk kompetisi-kompetisi robot itu, Handayani, Alhamdulillah, Pak, udah malang, melintang, gitu, selalu mewakili, gitu. Oke, kalau tadi itu kan, teknologi informasi secara umum, sementara saya sedikit mau menyentuh tentang manajemen informatikanya, ya? Mungkin bisa sedikit diberikan gambaran kepada saya, mungkin kepada penonton Youtube Berita Kota Makassar juga. Manajemen informatika di situ sebenarnya seperti apa gambarannya, ya? Jadi, manajemen informatika di situ adalah bentuk pendidikan fokasi, Pak. Jadi, pendidikan fokasi terapan. Jadi, D3, gitu kan? Jadi, D3, jadi, pendidikan manajemen informatika itu bagaimana memadukan antara manajemen dan sistem informasi. Jadi, keluarannya itu bagaimana anak-anak bisa merancang, gitu, sistem informasi, gitu. Seperti itu mungkin gambarannya. Jadi, perkuliahannya itu hanya dua tahun, gitu, karena itu diploma, Pak. Diploma 3, gitu. Jadi, memang di dalamnya itu anak-anak dimenggabungkan antara bagaimana memanajemen sistem informasi itu sendiri, mengolah, gitu. Sehingga nanti ketika dia bekerja, mereka mampu paham mengenai sistem di sebuah perusahaan atau di mana tempat mereka bekerja, gitu. Di kampus ini kan tentu sudah disiapkan mereka untuk bisa langsung bekerja. Nah, mungkin bisa ada gambaran sedikit, Bu Memi, bahwa keluaran kampus ini diterima di pasar kerja seperti apa? Dan kecenderungannya yang mereka bergelut di dunia kerja itu berasal dari jurusan mana saja? Oke, jadi kalau di data berdasarkan data alumni, Pak, kalau di Handayani itu banyak yang menjadi ASN juga, gitu. Satu yang pertama. Yang kedua, untuk jurusan IT itu tersebar banyak, Pak. Bahkan ada yang di BRIN, Badan Riset, ada yang di Jakarta, Kemeninfo, dan bagaimana dinas-dinas, dan sebagian macam. Yang 30 persennya itu terbagi menjadi mandiri, Pak. Ada berwirausaha sendiri, ada menjadi sosial analis, ada menjadi, apa namanya, ada desain grafis, dan sebagian macam, gitu. Banyak tersebar, gitu. Terus kalau biasanya lulusannya juga itu banyak yang menjadi dosen. Dosen di? Soalnya kami ada program magisternya, Pak. Oh, ada juga S2 di sana? Iya, ada S2 1-1. S2 apa saja di sana? Itu sistem komputer. Oke. Satu-satunya di Indonesia Timur, loh. Iya, nggak? Iya. Oh, berarti dia mencetak tenaga dosen untuk khusus yang IT itu, ya? Oke. Terus, mungkin, saya dengar juga Ibu Memi ini ketua PMB, ya? Saya sekretaris PMB, Pak. Oh, sekretaris. Oh, pantas. Cukup puas saya, ya. Nah, pertanyaannya mungkin bisa dijelaskan juga sedikit kalau misalnya ada lulusan SMA atau SMK yang ingin bergabung di kampus ini, bagaimana caranya? Jadi, sekarang kita ada di PMB 2024. Jadi, ada beberapa macam beasiswa. Jadi, saya langsung beasiswanya aja, Pak. Oh, oke. Supaya lebih tertarik, nih, masuk, gitu. Jadi, saya punya beberapa mekanisme beasiswa, nih. Kalau mau gabung di Handayani itu cukup mudah. Kalian bisa datang langsung ke kampusnya. Kalian juga bisa datar secara online di www.pmb.handayani.is.ac.id. Nah, untuk beasiswanya itu, kami memang menawarkan empat macam beasiswa, Pak. Jadi, kalian udah mulai 1 juta rupiah saja sudah kuliah, gitu. Hmm, oke. 1 juta rupiah saja kalian sudah mulai kuliah. Apalagi kami membuka prodi baru di Pendidikan Teknologi Informasi dan Kewirausahaan itu gratis semester. Gratis semester, ya. Semester 1 kalian nggak usah bayar. Semester 2 saya diskon 50%. Ya, semester 2 saya diskon 50%. Cukup 1 juta rupiah untuk sampai semester 2 sampai dengan semester 8, kalian sudah bisa sarjana, gitu. Tentu ada syarat untuk mendapatkan beasiswa itu. Syaratnya apa saja? Jadi, syaratnya kan ada beasiswa yayasan. Beasiswa yayasan kami berikan potongan yang tadi, Pak. Gratis semester, potongan 40%. Apa namanya? 40%. Terus, ada namanya beasiswa pendiri. Itu adalah beasiswa yang diberikan oleh pendiri atau pemilik Handayani Group. Itu nominalnya ada 30% untuk uang semester. Nah, selanjutnya yang ketiga ada namanya beasiswa akademik, Pak. Beasiswa akademik itu anak-anak yang berprestasi secara akademik dilihat dari nilai rapornya. Terus, non-akademik, gitu. Non-akademik itu seperti dia mengikuti lomba dan sebagainya tingkat nasional dan internasional. Jadi, semua mahasiswa bisa mendapatkan 4 beasiswa ini. Kalau tidak bisa yang tiga ini, kami pasti akan berikan beasiswa yayasan, gitu. Beasiswa yayasan yang gratis semester dan potongan 40%. Bagaimana dengan biasanya kan ada juga adik-adik kita yang dari kalangan prasejahtera? Oh, iya. Seperti apa sih yang bisa mereka dapatkan di sana? Jadi, kemarin kami juga selalu menerima setiap tahun beasiswa KIP. Oh, oke. Nah, sekarang nih kalian bisa mendaftar di beasiswa KIP juga untuk yang prasejahtera, gitu kan, Pak. Yang memiliki kartu Indonesia Pintar atau surat keterangan yang diambil dari Dinas Sosial, gitu. Bisa mendaftar di link ke Menristek, ya. Dan mengisi form untuk link dari kampus itu sendiri. Misal kampus dari Handayani, gitu. Nah, kalau mungkin tidak bisa mendapatkan beasiswa itu karena umurnya sudah lewat atau karena sudah lewat tiga tahun, kan ada batas minimum, ya, Pak. Untuk bisa mendaftar itu. Kalian bisa mendapatkan empat beasiswa tadi, gitu. Silahkan dipilih. Oke, oke, oke. Ini pendaftaran sampai tanggal berapa sebenarnya? Sebenarnya sampai tanggal 31, 30 September, Pak. Cuma kami lagi menggenjot pendaftaran ini soalnya ada batas minimum kuota yang kami... Sekarang sudah hampir tercapai kuotanya. Alhamdulillah. Jadi, yang mau kuliah silahkan. Apapun cita-citanya, tetap saja Handayani jawabannya. Baik, terakhir. Apa yang ingin Ibu Memi sampaikan kepada adik-adik yang ada di luar sana untuk mengajak mereka berkuliah di Handayani? Saya selalu bicara ketika dipanggil menjadi seorang pemateri atau membawakan kuliah tamu, atau membawakan motivasi, dan sebagainya diundang. Saya selalu bilang, Pak, ada satu kuotes yang saya sukai, gitu. Kata Aristoteles itu, pendidikan memang akarnya pakit, tapi buahnya selalu manis, gitu. Itu yang selalu saya pegang teguh, gitu. Sakit memang kuliah, sakit memang belajar. Tapi insya Allah, janjinya Allah itu pasti ada, sudah jelas dalam Al-Quran. Bareng siapa yang mengusahakan di alur pendidikan, pasti dia akan menemukan jalan untuk sampai ke situ. Jadi, kalau ada yang pesimis, saya tidak bisa kuliah. Nah, tidak. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, Pak. Gitu. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan layak. Nah, tempat untuk berproses, menemukan jati diri kita itu di bangku perkuliahan, gitu. Sewaktu kita SMA, kita hanya masa remaja kita. Tapi, menentukan arahnya kita ini ketika kita duduk di bangku kuliah, gitu. Tempatnya kita berproses. Pertama, menemukan jati diri kita. Jadi, untuk anak-anak sekarang, anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak di Sulawesi Selatan, jangan patah semangat karena tidak bisa kuliah atau apa dan sebagainya. Saya datang untuk menawarkan kalian, bagaimana kalian bisa mendapatkan pendidikan yang layak di perguruan tinggi lewat Universitas Handeia di Makassar, gitu. Baik, Ibu Memi Pratiwi, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Semoga saja bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan informasi untuk kuliah di kampus. Kali lagi, terima kasih. Terima kasih, Pak. Demikianlah wawancara saya dengan Memi Pratiwi, Ketua Prodi Manajemen Informatika Universitas Handeia di Makassar. Mudah-mudahan saja ini memberi manfaat dan menjadi perhatian Anda ketika ingin kuliah di kampus ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Berita Kota Makassar. Satu informasi, empat media. Bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.